Sejak penerapan kebijakan social distancing hingga pembatasan sosial berskala besar di wilayah Surabaya, para siswa harus menjalani proses belajar-mengajar secara online. Kondisi itu bisa melahirkan rasa bosan. Padahal secara psikologis, anak-anak memiliki kebiasaan melakukan interaksi sosial di luar rumah. Menurut dosen psikologi Universitas Surabaya, terlalu lama stay at home memiliki berbagai dampak yang harus diperhatikan oleh orang tua. Dampak yang paling kelihatan kalau secara psikologis adalah rasa bosan. Anak itu bosan ya, setiap hari harus dapat tugas dari guru, kemudian dia mengerjakan, mengumpulkan. Dapat lagi, mengerjakan lagi, mengumpulkan lagi. Nah, itu terus yang terjadi dari waktu ke waktu. Bosan itu tidak ada variasi dari metode pembelajarannya dibandingkan kalau kita face-to-face. Face-to-face kita bisa lihat, oh anak ini bosan, dia perlu pendekatan yang lain. Tapi kalau begini, anak itu kan ya, mau tidak mau menerima apa yang diberikan oleh guru. Seperti yang dirasakan yoga, siswa SMP di Surabaya ini, rasa bosan kian melanda dirinya. Pasalnya, di sekolah, ia merupakan salah satu siswa berprestasi yang aktif dalam kegiatan OSIS dengan sekudang aktivitas. Terlebih saat ini, yoga tinggal di sebuah penginapan tempat orang tua yang bekerja, sehingga aktivitasnya pun kian terpatas. Biasanya, jika libur sekolah, ia pulang ke kampung halamannya di Mojokerto. Namun adanya pembatasan sosial berskala besar membuatnya tetap berada di Surabaya. Untuk mengusir rasa bosan, yoga biasanya membantu pekerjaan rumah orang tuanya dan menghabiskan waktu dengan bermain gawai. Bagi orang tua yoga, kondisi seperti ini mengharuskannya untuk terus mendampingi anaknya selama melakukan aktivitas di rumah. Ya, jujur saya, saya sebagai orang tua kasihan sama anak-anak ini. Kasihan betul, karena apa? Burunya ya bisa main dengan teman-temannya, bisa ke sekolah dengan teman-temannya. Sekarang tinggal di rumah terus aktivitas, paling ya terbatas itu saja. Nah, kemudian kita sebagai orang tua kan nggak semudah itu untuk menggantikan peran buru di sekolah itu. Jadi semua harus belajar, semua harus menyesuaikan dirinya. Jumlah kasus positif COVID-19 yang masih bertambah membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil kebijakan memperpanjang masa PSBB hingga 25 Mei 2020. Hal ini otomatis membuat masa belajar di rumah menjadi lebih lama lagi. Gaya Klarissa, Surabaya, Jawa Timur.